Pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa saja sih penyebab dari motor bisa overheat atau panas secara berlebihan. Oke, simak penjelasannya berikut. Penyebab pertama adalah dari pad bergerak. Ketika pad bergerak pada motor mengalami abnormal, maka tentu saja bisa menyebabkan motor mengalami panas atau overheat. Pad-pad yang bergerak tersebut diantaranya adalah bearing. Abnormal-abnormal pada bearing biasanya grease-nya habis atau ball bearing-nya pecah atau tekanan yang berlebih karena proses pemasangan bearing yang salah. Kemudian selain bearing ada juga yaitu rotor. Ketika rotor berputar kemudian menyentuh stator dikarenakan berbagai hal, maka hal tersebut bisa menyebabkan motor menjadi panas. Overheat yang disebabkan oleh pad bergerak biasanya bisa dideteksi dengan suara noise atau bising yang ditimbulkan. Bila hal ini tidak segera diatasi, maka kerusakan bisa menjelar ke pad-pad yang lain yang paling dekat dengan sumber panas atau sumber gesekan. Yang paling bahaya adalah bila menjelar ke pad yang dialirin alus listrik sehingga terjadi konsulating listrik atau bisa menimbulkan bersihkan bunga api sehingga bisa menyebabkan kebakaran. Faktor penyebab motor panas yang kedua adalah dari pendingin. Pad motor yang mempunyai peran utama dalam sistem pendingin adalah fan dan sirip pada frame. Biasanya material fan atau kipas adalah plastik sedangkan material sirip pada frame adalah dari aluminium. Sehingga apabila salah satu pad ini mengalami kerusakan, pecah atau kropos misalnya, maka pad tersebut tidak optimal melepaskan panas ke udara. Sehingga panas akan tertahan di dalam dan lama-kelamaan bisa menimbulkan overheat pada motor. Faktor penyebab yang ketiga adalah vibrasi. Ternyata, vibrasi juga bisa menyebabkan motor panas. Hal umum yang sering dilakukan untuk mengurangi vibrasi adalah memperkuat instalasi motor. Next, penyebab yang keempat adalah tegangan. Tegangan sumber yang tidak sesuai dengan spek motor bisa menyebabkan overheat. Standar toleransi tegangan sumber dari PLN adalah plus 5% dan minus 10%. Jadi, bila kita mempunyai spek motor 220V, diharapkan suplai sumber tegangan berada di kisaran 198V sampai 231V. Faktor penyebab motor panas yang kelima adalah overload atau pembebanan. Yaitu, ketika motor dipaksa untuk bekerja lebih berat, atau istilah lainnya adalah overload. Faktor ini adalah hal yang umum terjadi. Oleh sebab itu, produsen biasanya memberikan komponen tambahan. Di antaranya adalah thermal protector atau pembatas suhu, kemudian current protector atau pembatas arus, atau komponen-komponen yang lain sejenisnya. Sementara, di sisi konsumen, biasanya ditambahkan MCB untuk alternatif pengamannya. Faktor yang keenam adalah frekuensi. Tak hanya menimbulkan overheat pada motor, tidak sesuainya frekuensi terhadap spesifikasi, juga berpengaruh pada maksimum speed motor dalam kondisi no load atau tanpa beban. Bisa jadi, motor bisa lebih cepat putarannya, atau lebih lambat putarannya sesuai frekuensi yang masuk ke motor tersebut. Next, penyebab yang ketujuh adalah faktor daya. Tidak diragukan lagi, setiap peralatan listrik yang tersusun dari belitan kawat enamel, pasti mempunyai faktor daya atau power factor. Selain menjadi penyebab panas, dan terbuangnya daya secara sia-sia, faktor daya yang buruk juga bisa mempunyai kerugian yang tersendiri dari sisi konsum biaya listrik. Untuk memperbaiki faktor daya, biasanya ditambahkan kapasitor yang terpasang secara paralel di posisi terdekat dengan beban. Tentunya, dengan perhitungan-perhitungan tertentu untuk menentukan nilai kapasitor yang tepat, atau bisa juga dengan penggunaan kapasitor bank. Penyebab panas yang kedelapan adalah suhu sekitar. Meskipun tidak terlalu signifikan sebagai penyebab utama panasnya motor, tetapi suhu lingkungan juga harus diperhatikan demi keawetan motor. Saran saya, taruh motor di tempat yang keduh, dan ventilasi udara yang cukup untuk sirkulasi udara sebagai pendinginnya. Faktor yang kesembilan adalah resistansi. Ternyata, resistansi yang buruk juga berpengaruh pada kondisi panas motor. Resistansi ini bisa disebabkan karena benturan, karena koneksi yang tidak bagus, atau penyebab-penyebab lainnya. Dikatakan resistansi bagus adalah resistansi yang tidak menyimpang jauh dengan resistansi standarnya. Bagaimana kita menentukan resistansi motor tersebut masih bagus atau tidak? Sebaiknya, saat baru membeli motor, kita cek dulu resistansinya, kemudian kita simpan, sehingga beberapa tahun ke depan kita masih bisa mengecek resistansinya apakah masih mendekati dengan waktu kita baru beli atau sudah melenceng jauh dari saat kita beli. Next, yang terakhir adalah faktor arus. Arus di sini yang dimaksudkan adalah arus bocor. Arus bocor bisa terjadi karena koil mengalami lecet. Bisa lecet antara koil ke koil, atau juga bisa lecet antara koil ke bodi. Untuk yang arus ke bodi ini sangat berbahaya karena ketika dipegang bisa menimbulkan sengatan listrik. Jadi itulah fungsinya grounding kenapa harus dipasang pada peralatan-peralatan listrik, yaitu untuk pengaman arus bocor. Sedangkan ketika arus bocor tersebut mengalir dari koil ke koil, maka ini sangat berpengaruh pada panas motor yang lama-kelamaan akan menjadi lebih parah. Hal ini tentu bisa menyebabkan motor terbakar. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.